Ya, 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 seguro. Eh, dia keregenan hierin gewoon allemaal. Eh. Ya, gewoon batin dan장in. Dan, dan data eigenlijk. G apostles, unfortunate. Weren't you, right? Eh, yesterday. Is a lot of flight here. bintang masa depan kita juga Nathan, mainnya juga di Liga Inggris jadi terima kasih atas kepercayaan say hi to them halo Indonesia naturalisasi yang ada di sepak bola harus menjadi bagian solusi untuk tim nasional dalam sekejap mata timnas Indonesia beraroma Liga Inggris mungkin juga suka membuat dan membuat debut di sini terse team seperti yang sangat bagus yang terjadi ok, ya ok, ya ok, ya ya, selamat menikmati dan juga ada di Indonesia mungkin kan je vertel wie dari anak-anak ya mjn vader is indonesia mjn mjn nederlans 3 pemain Liga Inggris akan jadi andalan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Justin Hapner akhirnya melanjutkan proses naturalisasi setelah sempat berhenti pada tahun lalu. Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengabarkan bahwa Hapner sudah mengambil sikap dan tekadnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Hal ini tentu jadi kabar baik karena pelatih Timnas Indonesia, Sinteyo, akhirnya memiliki banyak opsi pemain saat meracik skuad terbaiknya. Apalagi, Hapner bukan pemain yang bisa dipandang sebelah mata karena potensi yang dia miliki. Menariknya, kehadiran Hapner membuat lini belakang skuad Garuda akan kental dengan nuansa Liga Inggris. Selain Hapner, ada Nathan Cho Aoun dan Alken Bagot yang sama-sama berkarir di Inggris. Justin Hapner lahir di Belanda pada 14 September 2003. Dia memulai karir di tanah kelahirannya dan bermain untuk Akademi Danbox pada tahun 2017. Karirnya kemudian berlanjut di Akademi Danbox dan promosi ke tim U17. Perjalanan Hapner di Inggris dimulai pada tahun 2020 saat dia pindah ke Wolverhampton Wonders U18. Di sana, dia bermain dalam 36 pertandingan dan mencepak 3 gol. Pemain yang beroperasi sebagai back tengah ini kemudian naik ke Wolf U21 hingga saat ini. Bersama Wolf U21, dia sudah bermain dalam 41 pertandingan dan beberapa kali ditunjuk menjadi kapten. Saat ini, proses naturalisasi Justin Hapner masih berjalan. Dia masih menunggu keputusan Presiden untuk kemudian menjalani sumpah WNI sebelum resmi bisa membela timnas Indonesia. Nathan menjadi nama selanjutnya yang berkarir di Liga Inggris. Dia saat ini diikat oleh tim kasta kedua Swansea dan berposisi sebagai back kiri. Pemain berusia 21 tahun itu memulai karirnya saat bergabung dengan Akademi Excelsior Rotterdam pada tahun 2016. Dia kemudian promosi ke tim U17, U19 dan akhirnya menembus tim senior Excelsior Rotterdam. Di Excelsior, Nathan bermain dalam 57 pertandingan sebelum akhirnya merapat ke Swansea. Namun, hingga pekan ke-14, dia belum bermain dan beberapa kali mengisi bangku cadangan. Sama seperti Hopner, proses naturalisasi Nathan masih berjalan dan saat ini sudah berada di DPR. Diperkirakan, Nathan akan mendapatkan status WNI pada bulan Maret tahun depan. Nama terakhir tentu saja Alkan Baggett yang saat ini membela Ipwich Town. Berbeda dari dua nama tersebut, Alkan Baggett sudah mendapatkan status WNI dan mencatatkan 17 caps bersama timnas Indonesia. Pemain kelahiran Bangkok ini sejak muda meniti karir di Inggris. Dia masuk Akademi Ipwich Town pada tahun 2019. Demi mendapatkan bandit bermain, Alkan juga sempat dipinjamkan ke Gillingham FC dan Chatham. Musim ini, Alkan juga membela Ipwich Town di tim senior, meski belum diberikan kesempatan untuk berlaga di divisi dua Liga Inggris alias divisi Championship. Dia mencatatkan empat penampilan bersama timnya di ajang Carabao Cup 2023-2024. Pada tanggal 1 November lalu, Alkan sukses mencetak satu gol saat menghadapi Fulham di ajang tersebut. Anggota EXO PSSI, Arya Sinulingga mengatakan bahwa proses naturalisasi Justin Hapner bisa lebih cepat ketimbang Jay Itses dan Nathan Joaun. Hal ini karena proses naturalisasi Justin Hapner tinggal menunggu surat keputusan Presiden atau kepres. Sementara untuk Jay Itses dan Nathan Joaun, kabarnya baru memasuki Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Proses dokumen kedua pemain itu masih lama perjalanannya karena harus melewati tiga tahap di DPR, yakni Komisi 10, Komisi 3, dan Sidang Paripurna. Belum lagi dokumennya diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkum HAM. Adapun untuk Justin Hapner, sudah selesai di DPR dan tinggal menunggu kepres dan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Perlu diketahui, dokumen Justin Hapner sudah lama masuk berbarengan dengan Yvonne Jenner dan Raphael Struck. Saat mau dinaturalisasi, Justin Hapner tiba-tiba ragu untuk pindah ke warga negaraan. Namun, baru-baru ini, pemain asal Wolverhampton Wonders itu berniat untuk menjadi WNI. PSSI pun memutuskan untuk melanjutkan proses naturalisasi dari pemain berdarah Belanda itu. Arya menambahkan, PSSI membuat surat baru kepada Kemenpora untuk Justin Hapner. Surat itu dibuat untuk memberitahukan bahwa Justin Hapner bersedia kembali pindah warga negara menjadi WNI. Arya berharap semoga proses naturalisasi Justin Hapner bisa cepat selesai. Setidaknya, bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Arya juga ingin proses naturalisasi Jay Itzis dan Nathan Joe Aoun juga cepat selesai. Ini bisa menambah kekuatan tim Merah Putih. Kabar baik lagi untuk timnas Indonesia. Sandy Wallace yang sebelumnya mengalami cedera kini sudah bermain untuk Kevin McClain. Sandy Wallace bermain selama 84 menit saat Kevin McClain menahan imbang Standard League satu sama dalam lanjutan Liga Belgia pada minggu 5 November. Meski sebelumnya dikabarkan cedera parah, ternyata Sandy bisa pulih cepat dan langsung diturunkan sebagai starter. Bermain di posisi back kanan, Sandy cukup sering melakukan aksi bertahan dan berhasil membawa Kevin McClain mencuri satu poin dari kandang Standard League. Kabar ini tentu jadi angin segar buat timnas Indonesia yang akan menjalani dua laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua melawan Irak dan Filipina. Kevin McClain sudah mempercayai Sandy sebagai starter. Itu artinya ia sudah siap bermain. Timnas Indonesia juga sudah bisa memainkannya saat melawan Irak dan Filipina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.